Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita Itu tidak mati Jangan dikira mereka tidak punya aktivitas Ternyata mereka punya aktivitas yang luar biasa Bahkan aktivitas mereka tidak ada lain dan tidak bukan Kecuali bertasbih, bertahmib, memuliakan dan memuji Allah SWT Bukan hanya pepohonan Bukan hanya bebatuan Tetapi benda apapun yang ada di sekitar kita Mereka ternyata tidak pernah berhenti untuk memuliakan Allah Mereka tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuja Allah SWT Hal itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran Sangat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut Di antaranya bisa kita lihat surat As-Saf Yang pertama Allah SWT berfirman Sambahalillahi maafis samawati wa maafil ardi wa huwal azizul hakim Atau di dalam surat Al-Jum'ah Yusabbihu lillahi maafis samawati wa maafil ardi malikil kudusil azizil hakim Di situ di surat Sob dan surat Al-Jum'ah dan yang lainnya Tidak dikatakan siapa Tetapi dikatakan bertasbi Semua apa yang ada di langit dan di bumi Ini kata para ulama al-Jum'ah menunjukkan bahwa Yang dikatakan apa yang ada di langit dan di bumi berarti termasuk semua benda-benda Yaitu pohonan, batu, air Semuanya bertasbih kepada Allah SWT Ini luar biasa Tetapi hanya saja kita itu tidak memahami Apa tasbih mereka Bagaimana tasbih mereka Jenis tasbihnya itu model apa Karena di dalam surat Al-Jum'ah Allah katakan Tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka Subhanallah Oleh karena itu Ketika ada seseorang yang selalu Hisannya Bahasa dengan berdikir kepada Allah Selalu memuji Allah Selalu bertasbih kepada Allah Berarti orang itu sejalan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya Sejalan dengan apa yang ada di langit dan bumi Sejalan dengan apa yang ada di alam ini Justru terbalik Ketika ada seseorang yang tidak pernah berdikir Tidak pernah bertasbih Tidak pernah memuji Allah Berarti orang itu sepertinya dianggap aneh Aneh dibanding dengan semuanya bertasbih Alam semua bertasbih Tapi dia tidak bertasbih Ini orang telah melakukan pelakukan atau kerjaan Yang bertentangan Yang tidak sejalan dengan alam Tentunya kalau kita berjalan sesuai dengan jalannya alam Sesuai yang diatur oleh Allah Pasti kita mendapatkan keselamatan dari Allah Ada yang menarik Bukan hanya Pohonan, bebatuan Yang bertasbih kepada Allah Bahkan Makanan dan minuman Yang kita nikmati Ini juga ternyata bertasbih Hal itu pernah dilihat Sebagai mujizatnya Rasul Diceritakan dalam hadis Bukhari Dari Abdullah ibn Masud Radhiallahu'an Beliau pernah mengatakan Walakad kunna Ra'ayna Al-Ma'a Yan bu'u min bayni aswabi'i Rasulullah Ceritanya sangat panjang waktu itu Kata Abdullah ibn Masud Dengan hadis yang sangat panjang Di antara penggalan hadis tersebut Walakad ra'ayna al-Ma'at Sungguh kami telah melihat air Yan bu'u min bayni aswabi'i Rasulullah Yang keluar di antara jari-jari Kemarinya Rasulullah s.a.w.t. Air begitu keluar dari jari jemari Ngerosuh Dan dapat dimikmati Baik untuk bermudu Dan juga minum Dari semua sahabat Tapi saat itu ada yang mengatakan Seperti keterangkan oleh Anasyid bin Malik Alayhi Jabi bin Abdullah Ansari Alayhi Barra'i bin Azim Dan juga Abdullah ibn Masud Ada yang mengatakan Sahabat yang menikmati air Yang keluar dari jari jemari Ngerosuh 300 orang Ada yang mengatakan Sampai 1400 orang Subhanallah Mereka semua bisa menikmati air yang keluar dari jari Kemarinya Rasul Lalu Abdullah ibn Masud Mengatakan apa Dan sungguh kami telah mendengar Tasbihah Yaitu tasbihnya Fa'an Subhanallah Walaupun na nasbihah Fa'an Sungguh kami juga telah mendengar Tasbihnya Apa itu? Makanan Makanan yukal yang saat itu sedang dimakan Makanan yang dimakan Ternyata saat itu bertasbih Dan kami mendengar Tasbih makanan-makanan itu Hadith riwayat lima Semoga Allah SWT menjadikan kita Sebagai orang yang sejalan dengan alam Dan tidak menjadi orang aneh Bagaimana caranya? Bahasa yang kita tidak berpikir InsyaAllah kita menjadi orang yang tidak aneh Dalam pandangan Allah dan Rasulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh